assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buku hitam ini adalah stank piston atau connecting root untuk diesel dongfeng S1115 dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video cara mengganti bos pen piston untuk lebih jelasnya silahkan tonton videonya sampai selesai selamat menonton pertama-tama masukkan pipa besi pada lubang pen piston di dalam video ini menggunakan kunci 30an mm karena terpaksa ini servis tidak ada di bengkel jadi menggunakan alat seadanya kemudian palu pipa besi atau kunci sopnya jangan lupa untuk memberi bantalan agar tidak rusak kunci sop atau pipa besinya apabila bos pen piston sudah keluar kita ganjel atau kita beri bantalan pada stank pistonnya bertujuan agar bos pen piston bisa semakin keluar waktu di palu ini lihat bos pen piston sudah keluar selamat menikmati selamat menikmati apabila bos pen piston sudah mau keluar tambahkan ganjel atau bantalan pada stank piston ini bos pen piston sudah keluar ini sudah terlepas ini ini adalah bos pen piston ini adalah bos pen piston yang baru yang akan kita pasang sebagai pengganti bos pen piston yang sudah aus dan harus diganti perhatikan pada saat pemasangan bos pen piston ini ada lubang harus sejajar tidak boleh meleset karena ini adalah lubang oli untuk pelumasan pen piston untuk cara pemasangan bos pen piston adalah kebalikan pada saat melepas bos pen piston dan juga pada saat pemasangan bos pen piston yang baru harus tegak lurus kalau tidak lurus akan mengakibatkan bos pen piston yang baru akan rusak ini bos pen pistonnya sudah masuk dan perhatikan untuk lubangnya harus sejajar kemudian kemudian kita pada saat pemasangan過去 kembali untuk saat pemasangan pertama gunakan palu yang agak kecil pada saat go to pod piston sudah masuk perhatikan ini masuknya pelan-pelan perhatikan lurus atau tidaknya Setelah kira-kira Bos pen piston masuk setengahnya Kita coba masukkan Pen piston Apakah bisa masuk atau tidak Setelah itu kita Palu kita masukkan Lebih dalam Sampai kedua ujung Dari bos pen piston Rata dengan Ujung pada Tang piston Setelah kira-kira Bos pen piston masuk Lebih dari setengah Kemudian kita palu Menggunakan palu yang besar Karena sudah Dipastikan Bos pen piston lurus Dan saat pemasangan Bos pen piston Saat dipalu Usahakan Gunakan bantalan besi Ataupun kayu Agar bos pen piston Tidak rusak Itulah video kali ini Di channel diesel tech Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kuku Hicam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax